Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ya masih sama-sama seperti kemarin bikin pakan kutir buat budidaya ikan kultur ya tapi kali ini kita pakai fermentasi kita bikin fermentasi ini sudah saya siapin bahan-bahannya tapi gini sob ini sebenarnya ada perbedaan dari yang dulu sih dulu saya pernah bikin dari yakul juga sih yakul langsung gula merah gula merah yang dicairkan air gula merah tapi dulu sama gak sama ragi gak sama ragi ini tapi sama cucian beras sama air ini area endapannya kapur kapur apa dolomit ya kapur ya kayaknya kapur bangunan itu yang dibiasanya pakai bangunan ini agak beda saya coba lagi tapi nanti bisa dicoba juga sob yang pakai cucian beras sama kapur endapan air kapur yang udah bening itu bisa dipakai juga itu bagus itu dulu pernah saya bikin kayak gitu cuman saya pakai di indoor dalam ruangan jadi mungkin saya telat ganti air apa kontrol airnya kurang jadi lama-lama berlendir tapi berkembang juga pakai itu dan awet satu tempat ini awet bisa sampai berminggu-minggu bisa pakai starter juga dari starter nanti dimasukin lagi tambahin air sama tambahin cucian beras sama gula merah bisa tambah lagi tapi kali ini kita pakai lagi sama gula merah sama yakulnya dua jadi takarannya sih sebenarnya saya gak gak tau persis ya takarnya cuman kita airnya segini lah karena segini bisa dikira-kira sendiri nanti bisa di aplikasikan sendiri ya kalau ini larutannya tadi gula merahnya seperempat kilo sekol dua sama ini tapi ini yang lagi ini setengah saya pakai setengah gini aja segini lah kira-kira tapi kurang lebihnya nanti bisa dimilikan lagi kalau sobat mau bikin-bikin gimana bisa dulu bagus kalau pakai yang beras itu cuman saya di dalam ruangan dulu di indoor jadi gini ya langsung aja jadi ini dimasukin semuanya semuanya kesini ini seperempat seperempat kilo ya seperempat kilo nah ini yakul main tuang-tuangin gini aja simple ini kalau mau pakai E4 bisa bisa fungsinya sama ini ragi tadi tapi-tapi ini fungsinya kalau nggak salah ini biar awet raginya jamuran biar jamuran nah sudah ini ini diaduk pakai aerator tadi lupa ya kalau pakai aerator yang nggak dijelasin dulu nggak apa-apa ini pakai aerator nggak berisik ini nggak ngalah diaduk kalau biasanya dulu saya yang pakai beras sama kecian beras sama apa namanya itu tadi kapur tadi itu 2-3 hari baru jadi dia pokoknya kalau warnanya udah menguning terus baunya udah kayak tape itu udah jadi udah boleh dikasihkan nanti bisa kita lihat ya kalau udah jadi terus ngasih pakannya gimana perkembangannya gimana di putu air nanti saya recap semua di video ini oke kita tunggu ya sampai berapa hari lagi nah ini hasilnya tapi kemarin ada tambahan sedikit soalnya emang kalau nggak ada barang yang bahan yang terdiurai kayaknya nggak bisa ini saya tambahin deda sebenarnya biasanya saya pakai cucian beras jadi yakul sama gula merah air gula merah cucian beras terus sama air dulu mid air kapur cuman ini saya nggak pakai air kapur yang kemarin pakai ragi ya mungkin sama sih insyaallah ya ini makanya saya coba cuman ini kemarin kayaknya nggak jadi terus saya tambahin lagi ini bedak bedak yang udah dihalusin di apa diayak diayak diambil yang halus terus saya masukin disini sekitar 4 sendokan 4 sendokan yaudah kayak gini baunya udah lumayan sih udah kayak tapi nanti 1-2 hari lagi udah bagus lagi tapi nggak apa-apa ini udah bisa dipakai kayak gini bentuknya airator sebenarnya belum matang betul ini biasanya kalau udah bagus itu keluar vlog-vlog diatasnya kayak lemak gitu bagus itu buat biasanya kalau dikasih makan itu langsung ngumpul disitu di vlog-vlog itu kalau butuh air ini kita langsung aja jadi ini air jupan air begas sifonan air begas ganti jupan terus langsung an aja ya nggak ada lumus lumus pastinya kira-kira segini aja dulu orang apa namanya kutuarnya juga masih sedikit sedikit kan buat starter buat percobaan biar agak mengendap dulu campur baru kasih starter kalau pengen nyoba tahu hasilnya ya starternya jangan banyak-banyak sedikit aja kalau buat starternya banyak ya sama juga bohongan nggak ketahuan ini ada segini kan Bismillahirrahmanirrahim semoga berkembang oke nanti saya update lagi kira-kira satu minggu atau beberapa hari pokoknya ada penampakan perkembangan dan hasilnya bisa awet continue nanti saya bagi saya share ya oke mungkin cukup sekian videonya semoga terkembang oke cukup sekian untuk video kali ini akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah ini setelah satu minggu saya sambung lagi videonya satu minggu belum sih lima harian seperti ini ini hasilnya lumayan lima hari ya lima hari hasilnya seperti ini ini banyak sekali yang halus halus yang halus banyak sekali alhamdulillah bisa meskipun banyak revisi kemarin di ininya di fermentasinya jadi bisa oke bagus ini kemarin ya jadi direkap ulang gitu pakai air gulanya seperempat piakul dua airnya ya seginilah airnya gak tau takarannya berapa pastinya bisa diaplikasikan sendiri bisa di atur sendiri nah terus saya tambahin dedak yang sudah diharusin karena saya biasanya pakai cucian beras sekarang gak pakai gak pakai cucian beras kelebihan cucian beras sama kekurangannya itu kelebihannya enak gak beli cuman kekurangannya dia di air mengental kalau dedak ini enggak saya ganti dedak makanya terus biasanya saya pakai air kapur ini gak pakai saya pakai lagi kalau misalnya nanti sobat mengalami air yang kental yang keruh berlentir gitu kasih aja daun ketapang yang pekat seperti ini bisa bisa buat merurai itu lendir sama kekentalan air juga bagus tapi warnanya kayak gini tapi alhamdulillah bagus banyak sekali yang halus ini serius gak saya tambahin cuman yang itu kemarin yang seujung serok itu kemarin bisa dipakai ini soalnya musim mudah mau musim hujan alhamdulillah bisa dapat solusi lagi daripada mungkin bater gak jadi kurang panas ya inilah bisa dipakai oke nanti kalau misalnya sobat kurang jelas sama video ini soalnya putus-putus ya mohon maaf sobat nano aja tanya lewat komen langsung oke terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba